Kementerian Pertahanan Indonesia Melakukan ekspansi dengan menambah pesanan 2 unit LST Teluk Bintu Niklas Yaitu pesanan ke-8 dan ke-9 Kontrak pengadaan tambahan 2 LST Teluk Bintu Niklas ini dilakukan pada 12 April lalu Bersamaan dengan penanda tanganan kontrak pengadaan kapal selam naga pasak kelas batch ke-2 Dan beberapa alutsista lainnya Untuk pembangunan 2 LST ini Kementerian Pertahanan telah mengalokasikan dana senilai 360 miliar rupiah Atau setara 25,5 juta USD PT Bandar Abadi adalah galangan kapal di Tanjung Uncang, Batam Meski namanya terdengar baru dalam pembangunan kapal untuk TNI AL Namun perusahaan swasta ini mempunyai fasilitas dry dock dengan kapasitas 70 ribu ton Dan panjang kapal 202 meter Pihak PT Bandar Abadi menyebutkan meski platformnya adalah Teluk Bintu Niklas Namun akan ada sedikit variasi yang berbeda untuk menyesuaikan keinginan customer Guna memenuhi target dalam minimum essential force 3 sampai tahun 2024 Diharapkan total LST Bintu Niklas akan berjumlah 12 unit kapal Dengan yang sudah beroperasi yaitu KRI Teluk Bintu Niklas 520 dan KRI Teluk Lada 521 Plus kapal yang tengah dibangun PT Koja Bahari Maka TNI AL dalam 5 tahun ke depan masih akan melakukan pemesanan 3 unit kapal lagi LST Teluk Bintu Niklas dapat membawa 10 unit MBT Leopard 2A4 Atau 15 tank amphibie BMP-3F LST ini dapat membawa 2 unit helikopter Pasalnya terdapat 2 helipad dengan fasilitas hangar untuk kapasitas helikopter 10 ton Secara teknis kapal ini punya panjang 120 meter Lebar 18 meter dengan tinggi 11 meter Kecepatannya 16 knot dengan main engine 2x3285KW yang ditenagai 2 mesin Secara umum Teluk Bintu Niklas sanggup dimuati 113 ABK 6 orang kru helikopter dan pasukan sebanyak 361 orang Terima kasih telah menonton!